Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Siang. Memirsa semakin banyak perempuan Amerika memilih bekerja di bidang konstruksi yang biasanya didominasi kaum pria. Para perempuan ini wajib mengikuti pelatihan konstruksi yang salah satunya disediakan sebuah lembaga di Oregon secara gratis. Berikut laporan Helmy Johannes dari VOE di Washington DC. Pekerjaan kantoran bukanlah yang diinginkan para perempuan ini. Mereka memilih bekerja di bidang konstruksi dengan alasan yang sama dengan pria. Yakni karena mendapati pekerjaan konstruksi lebih menyenangkan. Sebelum mereka mulai bekerja, para perempuan ini mengikuti kursus pelatihan wajib di sebuah pusat khusus. Banyak diantaranya mengatakan pelatihan ini tidak hanya mengajarkan konstruksi bangunan, tapi juga membangun hubungan harmonis dengan diri mereka sendiri. Saat ini perempuan mencakup 10% dari seluruh pekerja konstruksi di Amerika Serikat. Para pekerja hanya membutuhkan sejumlah alat, helm, kacamata pelindung khusus, pelatihan dan kepercayaan diri. Kelly Kupchuk telah bekerja di bidang konstruksi selama dua dekade lebih. Tiga tahun terakhir, ia menjadi kepala organisasi Tradeswomen, sebuah perusahaan yang membantu para perempuan di Portland, Oregon, menguasai pekerjaan konstruksi secara gratis. Kelly juga membantu mereka mendapatkan pekerjaan karena lebih sulit bagi perempuan untuk terjun ke bidang konstruksi. Saya juga melihat beberapa yang sangat sukar, dan saya peralui beberapa yang sangat sukar sebagai seorang wanita dalam inderisasi yang masih dipercaya oleh men. Dan inderisasi yang saya rasa berubah. Tapi kemudian, itu masih masih berada di peralatan, seperti, kenapa awak ada di sini? Kenapa awak ada di sini untuk mencari pekerjaan? Kenapa awak ada di sini untuk mencari pekerjaan? Kenapa awak ada di sini untuk mencari pekerjaan? Saya rasa, saya harus mencari pekerjaan saya juga. Jadi, itu adalah pengalaman yang mencari pekerjaan untuk saya terlebih dahulu. Tradeswomen melatih kaum perempuan menjadi tukang listrik dan juga berbagai bidang lain yang berkaitan dengan industri konstruksi. Setiap tahun lebih dari seribu orang perempuan lulus dari pusat pelatihan Tradeswomen, dan mereka siap membangun rumah untuk orang lain, serta membangun kehidupan baru bagi diri mereka sendiri. Dari Washington, saya Helmy Yohannes dan tim VOA.